Nah lebih banyak informasi terkait dengan kawal pemilu, kita sudah terhubung dengan salah satu penggagas kawalpemilu.org ada Mbak Elina Cip tadi, good morning Mbak Elina. Good morning Mbak Daniar. Ya Mbak Elina kita tahu ya, ini tadi katanya TPS jumlahnya meningkat di tahun 2019 ini. Nah kalau dibandingkan sama 2014, sekarang jumlah relawannya sudah seberapa banyak Mbak? Dan kalau kurang-kurang seperti itu, masyarakat masih bisa ikutan nggak untuk jadi relawan? Oke, jadi kembali ke 2014, waktu itu kita hanya perlu sekitar 700 relawan, karena yang kita lakukan hanya meng-entry data. Jadi semua C1 salinannya itu skannya sudah ada di situs CKPU, kita tinggal salin angkanya, perolehan suara per capres, untuk ditabulasikan. Jadi 700 relawan waktu itu cukup. Sekarang, karena yang kita lakukan adalah mau ngumpulin datanya langsung dari TPS. Jadi kita sih maunya ada 800 ribu lebih relawan yang meng-upload foto dari TPSnya masing-masing ke upload.kawalpemilu.org. Jadi caranya gampang cuma ke upload.kawalpemilu.org, pantau penghitungan suara, foto C1 planonya, kemudian upload ke situs kami. Dan kemudian kami akan validasi keaslian fotonya dan juga meng-entry datanya, dan kemudian publik di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri bisa melihat hasilnya. Mengapa harus dirubah seperti itu, Mbak Elina? Bukankah tahun 2014 pun sebetulnya data yang dihasilkan oleh teman-teman ini sudah lumayan akurat dibandingkan yang lain bahkan ya. Kenapa harus dirubah prosesnya menjadi menggunakan foto sehingga membutuhkan relawan yang jadi jauh lebih banyak? Oke, ini belum pernah dicoba di level nasional sebelumnya. Yang kita lihat beberapa tahun belakangan ini tuh ada fenomena orang suka ke TPS, kemudian mereka selfie atau foto-foto dengan jari ungunya, atau mereka mengambil foto C1-nya setelah penghitungan selesai. Tapi kemudian di-uploadnya itu di map source-nya masing-masing, atau mereka viralkan via WhatsApp. Tapi tidak ada yang mengumpulkan foto-foto ini dan kemudian mentabulasikannya semua, supaya publik itu bisa lihat hasilnya itu lengkap. Tidak cuma, oh ini ada satu foto di sini, satu foto di sana. Nah, ini yang kita fasilitasi, hobi foto di TPS. Agar lebih... Jadi kita hanya sekedar upload ke map source. Betul, agar lebih proaktif sih ya. Jadi kita respon ke kita, kemudian kita tabulasikan, semuanya bisa lihat hasilnya dari level TPS itu sampai ke tingkat nasional. Jadi narsis sama keponya di jalan yang tepat ya. Nah, nanti datanya kira-kira dibuka dari berapa jam, Mbak? Berapa jam setelah pencoblosan nanti kira-kira kita bisa lihat? Kita sih maunya secepat mungkin. Jadi kemungkinan tanggal 17 malam itu data foto mulai masuk dan mulai bisa dilihat. Tapi itu semua tergantung dari kecepatan penghitungan suara di masing-masing TPS. Oke. Banyak ya, bukan cuma capres, lagi ada caleg juga di sana ya. Iya, betul. Terima kasih. Terima kasih. Kita pilkres dan juga pilkres yang di level di PRRT. Jadi, wow, ada lima surat suara nanti akan dilihat. Terima kasih Mbak Alina Cip tadi sudah gabung bersama kami di Good Morning. Mudah-mudahan semuanya lancar lah ya untuk penghitungan. Untuk tadi, masyarakat yang narsis sama keponya benar-benar di jalan yang tepat di kawalpemilu.org. Setuju. Yang paling penting adalah diingatkan kembali bahwa LUSA itu adalah pesta demokrasi. Artinya ini pesta bersama-sama masyarakat Indonesia. Jangan sampai dicendarai dengan berbagai macam hal yang tidak produktif ya. Kita harapkan di hari itu semuanya kita bersatu. Walaupun berbeda pilihan politik itu hal yang sangat biasa, beda itu sangat indah. Kalau misalnya kita bisa maknai untuk satu kesatuan Indonesia.